Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, selamat datang di channel youtube Karusana Pamili, channel kegiatan ibu rumah tangga Halo teman-teman, halo bunda-bunda Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya, amin Hari ini tuh aku akan membersihkan rumahku Bagian luar bun Teras samping, teras depan Garasi tempat menyimpan kendaraan Lalu terakhir aku akan membersihkan halaman depan rumahku juga Jadi ini tuh aku memanfaatkan waktu Pas suamiku off kerja gitu bunda Ini masih pagi bun, sekitar jam 8an Jadi aku tuh baru selesai ngurusin sarapan Nah ini pertama-tama aku membersihkan teras samping dulu Jadi teras samping sama teras depan Akan aku pel nanti bun Karena memang lantainya ini tuh udah kotor gitu Gak enak lagi buat diinjeknya bun Tapi nanti aku mengepelnya Setelah selesai aku menyapu teras depan Nah ini teras samping udah selesai aku sapu Lanjut lagi Aku menyapu lantai tempat menyimpan kendaraan Jadi aku tuh ya bun Ibu rumah tangga yang punya bayi Yang semuanya tuh apa-apa diurus sendiri Tanpa asisten rumah tangga Jadi aku tuh paling nungguin hari liburnya suamiku gitu bun Bukan buat bersantai sih bun ya Lebih kepada bisa membersihkan rumah Tanpa khawatir tiba-tiba Anakku tuh nangis ataupun rewel gitu Jadi kan kalau ada yang pegang bayiku Aku tuh bisa dengan santai gitu ya bunda Buat membersihkan rumah Ibu rumah tangga yang pernah memiliki bayi Pasti ngerti lah ya bagaimana susahnya buat beberes rumah Kalau gak nungguin bayi tidur Atau gak nungguin ada yang jaga gitu Nah ini lanjut lagi bunda Setelah selesai membersihkan lantai tempat menyimpan kendaraan Aku membersihkan teras depan Jadi cuaca pagi ini tuh cerah Sekitar jam delapanan gitu Pakaian yang habis dicuci malamnya Juga udah dijemur-jemurin nih bun Di pagar Di tempat jemuran Jadi kita tuh gak punya tempat jemuran yang besar Jadi memanfaatkan pagar Buat ngejemur pakaian Ini lantai depan tuh memang kotor gitu bunda Banyak pasirnya Karena tadi malamnya itu habis hujan gitu bun Pokoknya setiap kali hujan Pastilah ini lantai depannya itu kotor gitu bun Nah ini tuh aku sapu sampai bersih Baru nanti udah bersih Akan aku pel Nah ini kursinya aku Setelah tak kembali bunda Baru lanjut aku menyapu sekitaran terasnya Jadi di sebelah pot-potnya juga aku sapu nih bun Karena banyak pasirnya gitu Selesai membersihkan teras depan Udah disapu-sapuin semuanya Baru nih lanjut bunda Aku mengepel teras samping rumah Jadi lantai teras samping ini tuh memang kotor gitu bunda Gak cukup hanya dengan disapu saja Karena memang udah berasa licinnya Kayak ada minyak-minyak gitunya bun Nah ini tuh aku pel sampai bersih Sampai dia tuh udah terasa keset Gak licin lagi gitu Jadi biasanya bayi rapipku tuh juga ya bun Merangkaknya tuh sampai kesini Sampai ke teras samping Makanya ini tuh aku selalu ngejaga Supaya teras samping ini tuh selalu bersih gitu Nah ini udah bersih Lantainya udah keset Lanjut lagi aku mengepel teras depan Nah di teras depan ini tuh ada suamiku bersama bayi rapip Lagi duduk bersantai disitu Pak suami tuh udah nanyain bun Kapan katanya selesai beberes rumah Beliaunya tuh udah gak tahan lagi bun Buat ngenjagain bayi rapipku Siapa sih yang tahan ngenjagain bayi Kalau bukan ibunya sendiri Bener gak sih bunda? Ada yang bilang ya bun Katanya 10 kali beberes rumah Dibandingkan mengurus bayi Memang mengurus bayi itu capek bun Tapi gak boleh mengeluh Kita dititipin anak juga Allah percaya Kalau kita tuh mampu buat mengurus anak Ya kan? Selesai mengapel teras depan Lanjut lagi nih bunda Aku menyapu halaman depan rumah Jadi halaman depan rumahku ini tuh Memang kotor gitu bunda Banyak daun-daun kering Bekas daun mangga Bekas bunga-bunga Bukan fil yang jatuh gitu bun Ke halaman depan rumah Makanya ini tuh kotor gitu Nah ini akan aku sapu bun Halaman depan rumahku sampai bersih Ini rumput-rumput yang ada di halaman depan rumah Udah mulai menguning Satu minggu yang lalu Habis disemprotin gitu bun Sama pak suami Gak tahan bun Kalau harus dicabutin gitu Makanya disemprot gitu Sama suamiku Nah itu beliaunya lagi nungguin bun Katanya kapan selesainya Sabar ya Pak suami Jangan salah fokus ya bunda Sama lapaku Lapak jemuran Nah itu ada abang azam juga Lagi nungguin Katanya mau main di halaman Sabar ya semuanya Ini hampir selesai Ini sampah daun keringnya Akan aku masukin ya bun Ke dalam tong sampah Jadi biar nanti Jadi biar nanti om sampahnya gitu Yang bawa ke tempat pembuangan sampah Nah ini tinggal memasukin sampah aja bun Kemudian ke dalam tong sampah Alhamdulillah Akhirnya selesai juga Membersihkan rumah bagian luar Teras samping Teras depan Garasi tempat menyimpan kendaraan Lalu ini terakhir Membersihkan halaman depan rumah Nah ini dia bun Hasil aku beberes tadi Ini teras samping Udah bersih Lantainya udah keset juga Udah mengkilap Kincelong Kemudian ini lantai Tempat menyimpan kendaraan Udah bersih juga Gak ada lagi pasirnya gitu Itu sapu dan pengki Bekas aku menyapu Halaman depan rumah tadi Lalu ini teras depan Udah bersih juga Halaman juga udah bersih nih bunda Alhamdulillah Nah jadi video kegiatan aku Membersihkan rumah bagian luarnya Aku cukupkan sampai disini dulu ya Terima kasih sudah menonton Jika suka jangan lupa subscribe Yang sudah subscribe channel ini Terima kasih banyak Nantikan video dari aku selanjutnya Assalamualaikum Bye